Shalom semuanya, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Semarang. Senang banget ya hari ini kita masih boleh beribadah. Aku juga mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home! Selamat datang! Supaya kalian gak ketinggalan informasi seputar gereja mawar syaron, jangan lupa untuk subscribe youtube channel kami di GMS Jateng.di dan juga follow instagram kami di GMS Semarang. Buat teman-teman yang rindu untuk didoakan atau memiliki pergumulan atau kalian juga mau untuk memiliki komunitas roheni, kalian bisa hubungi kami di nomor 08 222 30390. Memberikan persepuluhan dan persembahan adalah bagian dari ibadah. Buat teman-teman yang mau memberikannya, kalian bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code dengan dompet digital yang kalian punya. Aku juga mau mengundang teman-teman untuk terlibat dalam pembangunan gedung GMS Semarang. Kalian bisa mentransferkannya ke nomor rekening yang ada dengan menambahkan 1 rupiah ke nominal yang akan kalian transferkan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau yang berkati ibadah hari ini. Bentuk setiap kami Tuhan untuk menerima yang terbaik hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas mujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, Roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas. Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Karyamu mempesor nagu, kau angkaku dari gelap. Kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh aku baru dalam hatiku. Mulutmu, mulutmu bersoran, memuji namamu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanku. Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Terima kasih Tuhan, aku sukacita di tempat ini. Katanya lagi dari awal karyamu. Karyamu mempesor nagu, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutmu bersoran, memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanku. Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Ada sukacita Tuhan yang hadir di tempat hidup kami. Ada sukacita yang dari Tuhan pengalir memenuhi hidup kami. Tuhan pengalir memenuhi hidup kami. Tuhan pengalir memenuhi hidup kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan pengalir memenuhi hidup kami. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi. Sekali lagi. Dari hatiku mengalir pujian bagimu Suka cipta rohmu hadir disini Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus Suka cipta rohmu hadir disini Sekali lagi adonan menampilkan tanganmu Haleluya Haleluya Kau Tuhan yang mulia Turun ke dunia Turun tebus segala dosa Kau beri keselamatan Beri kesempatan Kasihmu mengubahkan Jika ku akui semua dosaku Maka kau adalah setia dan adil Kau tak mengakui dan sucikan Tak ingin segala yang jahat Ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin Tak ingin Tak ingin lakukan Hanya Dapat Dukakan hatimu Tak mau Ku hidup di luar ali Tidak terakhir Lepaskan ku, Yesus kebenaran ku adalah, adalah pilihan ku Ada lagi dari awal kau Tuhan yang mulia, kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala doa Kau beri keselamatan, kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan Jika kuakui, semua dosaku, maka kau adalah, setia dan adil Kau tak mengakui, dan sucikan, dari segala yang jahat Tak mau, ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin konggungi, tak ingin lakukan hal yang dapat Tugakan hatimu, tak mau, tak mau, ku hidup di luar, tutup kata firman Yang telah, yang telah bebas kaku, Yesus kebenaran ku adalah, adalah pilihan ku Kebenaran ku adalah pilihan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan, buat kebaikan, buat kebenaran ku hidup Tak mau, ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat Tugakan hatimu, tak mau, ku hidup di luar, tutup kata firman ku Yang telah, yang telah bebas kaku, Yesus kebenaran ku adalah, adalah pilihan ku Para paparada, para paparada, para paparada, raya Jangan lupa like, share dan subscribe Then within His presence, seek His face and listen to His voice I want to walk away from the clamor of the world And dwell in His house all the days of my life I want to see Jesus face to face I want to run deep into the secret place Here in His presence I want to see Jesus face to face Worshipping His holiness, the less of me and more of Him There is no better moment than reading His presence Oh, seek His face and listen to His voice I want to walk away from the clamor of the world And dwell in His house all the days of my life And dwell in His house And dwell in His house all the days of my life I want to see Jesus face to face I want to run deep into the secret place Here in His presence I want to see Jesus face to face Worshipping His holiness, the less of me and more of Him I want to see Jesus face to face I want to see Jesus face to face I want to run deep into the secret place Here in His presence I want to see Jesus face to face I want to see Jesus face to face Worshipping His holiness, the less of me and more of Him In this quiet place Secret place I'll wait only for Him In this quiet place Secret place I'll wait only for Him In this quiet place In this quiet place Secret place I'll wait only for Him In this quiet place In this quiet place Secret place I'll wait only for Him In this quiet place Secret place I'll wait only for Him Dalam tempat yang sederhana Dalam tempat yang sederhana Dalam tempat yang sederhana Saya hanya akan Untuk satu lagi kali, ayo menerima suara Dalam tempat yang sederhana Dalam tempat yang sederhana Saya hanya akan Untuk Anda Firman Tuhan dengan judul Melawan Kemunduran Kenapa Kemunduran itu harus dilawan memang Jadi jangan sampai Kita ini malah mundur dalam kehidupan kita Baik secara rohani Studi kita, pelayanan kita Apapun yang kita kerjakan Jangan sampai kendot Jangan sampai mundur Kondisi pandemik yang seperti ini Bisa jadi orang itu justru malah tambah maju Ada loh yang seperti itu Tapi Ini nih yang terjadi yang bahaya juga Ternyata ada orang-orang yang ngalami Kemunduran dalam kehidupannya Oleh sebab itu ya Baik dalam bidang apa? Dalam kehidupan sehari-hari Dalam hal kerohanian dulu Wah semangat Sekarang karena pandemi Jarang ketemu pemimpin Jarang ketemu teman-teman seiman Jarang kumpul Jadi kendor imannya Juga bisa jadi Atau juga di area pendidikan Ya apalagi kalau secara online ya Tidak secara langsung Bisa jadi kendor juga Oleh sebab itu Mana yang kita pilih? Mau melangkah maju Atau mau melangkah mundur? Kalau kita ingin melangkah maju Maka hal-hal yang membuat kita mundur Atau kebiasaan Atau tindakan Atau pikiran kita Atau respon kita Apa saja yang membuat kita mundur Kita harus lawan itu Oke Lawannya dengan cara apa? Melakukan Berpikir Berbeda Dengan segala sesuatu yang membuat kita mundur Nah kita mau belajar sama-sama dari kitab Amsal Kitab Amsal ini ya Ditulis tujuannya Kalau teman-teman bisa baca di Amsal 1 ayat 2-6 Tujuan yang pertama Memberikan hikmat Dan tuntunan Agar seseorang itu dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah Dalam kehidupan sehari-hari Oleh sebab itu kitab Amsal ini adalah kitab yang bagus sekali Termasuk semua kitab pasti bagus juga Tapi kitab Amsal ini lebih ke arah praktis Lebih ke arah menuntun atau menunjukkan hal-hal yang baik Dan hal-hal yang jelek atau yang buruk yang tidak boleh kita lakukan Nah kitab Amsal ini Ditulis sebenarnya penulisnya sebagian besar adalah Salomo Memang ada yang bukan di beberapa pasal Tapi sebagian besar ditulis oleh Salomo Raja yang diberikan hikmat dari Tuhan yang luar biasa Nah ditulis kepada siapa? Surat ini ditulis kepada Ini ya saya kasih tau ya Makanya ini bagus untuk teman-teman juga baca Karena ternyata Kitab ini itu dipersiapkan untuk orang-orang muda Muda? Siapa yang di sini merasa muda? Saya tidak usah turun tangan ya Saya sudah tidak muda lagi ya Saya turun tangan saja Yang angkat tangan teman-teman semua aja yang ikut ibadah hari ini Nah untuk orang-orang muda Yang kau merasa atau kau melihat dirimu kurang pengalaman Untuk seperti saya atau orang yang lebih dewasa usianya Wah sangat boleh sekali Tapi juga ini sebenarnya khusus untuk orang-orang Ini istilahnya itu buku atau kitab Kitab asal ini itu seperti buat bangsa Israel Itu seperti buku manual Yang digunakan di rumah-rumah maupun di istana-istana bahkan Wow keren sekali ya buku manual Berarti itu buku pegangan Buku yang menonton supaya menolong orang-orang muda Itu kalau mereka itu dapat bertumbuh Mereka itu dipersiapkan jadi pemimpin-pemimpin Mereka punya buku panduan ini manual ini Yaitu apa? Kitab asal Oleh sebab itu ya teman-teman semua Hal ini memberikan kepada kita Kecerdasan secara moral dan mental Yang membuat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik Yang mau katakan yes Amin Nah Ada pun motto kitab asal ini adalah ini Ya Kalau teman-teman baca Di ayat-ayat yang pertama dengan jelas sekali Salomo berkata begini Di asal pasal yang pertama ayat yang ketujuh Kita baca bersama-sama ya Amsal pasal yang pertama ayat yang ketujuh Takut akan Tuhan adalah permulaan mengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didika Jadi ayat-ayat yang di kitab amsal ini Sekalipun ya teman-teman kelihatannya itu praktis Tapi ini bukanlah hanya sekedar nasehat yang ditulis secara sekuler No Karena landasan dari kitab ini Dikerjakan harus dengan hati Dikerjakan atau diterima dan dilakukan harus dengan hati Dan pikiran yang mengasihi Tuhan Yang hidup takut akan Tuhan Itu harus menjadi landasan Atau menjadi fondasi Supaya kita bertumbuh di semua area kehidupan kita Tapi bertumbuhnya Benar-benar dengan dasar atau landasan firman Tuhan Dengan hati yang mengasihi dan takut akan Tuhan Itu tidak boleh diambil Ketika kita belajar sama-sama dari kitab amsal Karena betul secara praktis Tapi landasan hati kita Pikiran kita, kehendak kita Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingini Apa yang kita lakukan dasarnya harus takut akan Tuhan Katakan sama-sama dengan saya Takut akan Tuhan Yang mau katakan yes Amin Nah Mana ayat yang kita akan belajar sama-sama hari ini Tentang firman Tuhan Amsal ke-6 ayat yang ke-6 Amsal ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 Yang sudah dapat katakan amin Oke saya melihat dengan iman Teman-teman ini semangat semuanya ya Sama seperti saya hari ini semangat ya Dikatakan begini Yuk kita baca sama-sama teman-teman semuanya Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Nah ini unik sekali Lucu sekali ya Kisah ini itu sebenarnya Ya si penulis ini lagi berada di rumah Suasa rumah istilahnya Di ayat yang pertama kalau teman-teman baca Dia tulis ucapannya begini Hai anakku Ya Hubungan yang dekat Sebuah teguran yang Katakannya Hai anakku Begitu Nah tapi kalau teman-teman baca disini Langsung kata pertamanya Hai pemalas Kenapa kok ditulis Hai pemalas Itu seperti seolah Hai kamu Geregeten gitu Geregeten kan Tau kepanggeten nih orang ini Nah disini ditulis katakan Hai pemalas Karena begini Si gurunya ini ya Yang ngajar ini Yang nulis kitab ini Sedang jengkel Sedang frustasi Sedang bahkan bisa jadi marah Karena begini Karena seharusnya Mereka itu bisa berpikir dengan baik Berperilaku dengan baik Semestinya sebagai manusia Ciptaan Tuhan yang serupa Dan segambar dengan Tuhan Yang punya kita semua punya akal budi Pikiran Pengertian Dan dapat punya kekuatan Untuk dapat mengalahkan Tantangan demi tantangan Apalagi kita punya Tuhan tentunya Nah ini Malah disuruh belajar dari Kepada siapa Semut Nah padahal Begini Kalau dibandingkan dengan semut Bedanya begini Manusia itu adalah Makhluk ciptaan yang luar biasa Kenapa Hadirnya Atau istilahnya Munculnya pertama kali manusia Betul semua idenya dari Tuhan Tapi munculnya ini Benar-benar sebuah Keputusan ilahi yang luar biasa Dikatakan begini Kejadian Pasal yang pertama Allah berkata Baiklah kita menciptakan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Sehingga ada kemampuan Ada kapasitas Yang Tuhan berikan ekstra Luar biasa Yang makhluk lain Tidak miliki Kita punya kemampuan Kita punya kemampuan Skill Potensi Kuasa Pengaruh Yang orang lain Yang bukan orang lain Sorry Yang makhluk lain Tidak miliki Oleh sebab itu Teman-teman Itu adalah kepercayaan Nah ini Malah ditunjukkan kepada Ayo belajar Kepada semut Binatang yang sangat kecil Yang seharusnya Aduh Kalau secara Ciptaan gitu Tidak bisa dibandingkan Seharusnya Karena benar-benar berbeda Nah Kalau lihat disini Siapakah si pemalas ini Si pemalas itu Adalah begini loh Ya Saya kasih tau ciri-cirinya Si pemalas itu adalah Orang yang suka Namanya Nyaman Siapa disini suka nyaman Semua suka tentunya Tapi Mintanya nyaman terus Tidak mau Tidak nyaman Sedikit tidak mau Yang berikutnya Tidak suka Berubah Aku ya dari dulu Begini Seterusnya Dan selamanya Begini Jangan ya Biarlah yang tidak berubah Itu Tuhan saja Karena Tuhan adalah Sempurna Yang percaya katakan Amen Tapi karena kita Belum sempurna Karena kita ini Butuh banyak bertumbuh Maka kita harus berubah Oke Kemudian Yang suka hidup Dalam kemalasan Dengan cara apa Tidak mau mikirkan Apa-apa Yang penting Gampang aja deh Siapa yang disini Suka instan Ya Saya tidak usah Sebutkan merk ya Yang suka juga Tidak mau melangkah Apa-apa Tidak mau Mewujudkan Disini Mimpinya banyak Cita-cita Keinginan banyak Tapi tidak Mewujudkan Nah itu Termasuk Ciri-ciri Orang malas Dan lebih lagi Kalau orang tersebut Disini Dengatkan lagi Amsal itu Ditulis dengan Dasar takut akan Tuhan Apalagi Kalau ini Orang tersebut Adalah Tidak peduli Tidak Mau tahu Soal Urusan rohani Maksudnya gini Aduh doa Nanti aja deh Baca alkitab Nanti aja deh Menyepelekan Hal-hal itu Itu juga Termasuk kemalasan Berarti malas Rohani Nah oleh sebab itu Ini ditulis Dikatakan Hai pemalas Kalau saya Dan teman-teman Ciri-cirinya Ada disini Berarti Kita masuk golongan ini Dan harus berubah Oke Nah Kenapa kok ini ditulis Padahal gini loh Ditulis karena begini Teman-teman Apa yang kita alami Sekarang ini Itu juga Baik Memang betul Ada Ada bahaya Namanya bahaya Di bidang kesehatan Betul atau tidak Ya Vaksin hari ini Sehari-hari ini Sedang digalakkan Dan sebagainya Karena ini menyangkut Kesehatan Pandemi yang ada ini Tapi tidak dapat dipungkiri juga Bahwa ada masalah lain Yaitu apa Masalah kemalasan Malas apa Orang malas Beradaptasi Begitu ada tekanan Begitu pandemi Ini ada tantangan Semikian rupa Tidak mau Apa namanya Berjuang atau Mengalahkan tantangan Nah itu Bahaya yang lain Nah padahal Begini Kemalasan Itu adalah Cara pasti Jalan akhirnya Itu adalah Kemiskinan 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 di sini Bukan hanya secara Miskin harta saja Oh ya Miskin secara Harta benda Termasuk salah satunya Tapi yang ditulis di sini Ini bicara soal Kekurangan Kalau kita malas Jalan akhirnya nanti Kita akan ngalami Kekurangan Baik secara rohani Kalau teman-teman Tidak mau belajar Tidak mau berdoa Tidak mau sungguh-sungguh Ikut Tuhan Engkau akan mengalami Kekurangan secara rohani Nah kalau teman-teman Ini tidak mau Mengembangkan diri Engkau akan kekurangan Skill, kemampuan, keahlian Nah kalau teman-teman Tidak membangun Relasi dengan baik Engkau akan Kekurangan kepercayaan Kepercayaan dari orang lain Kekurangan teman Bisa jadi Nah oleh sebab itu Ya Mau tidak mau Di tengah Orang lain maju Dunia juga akan Semakin berinovasi Berusaha untuk Semakin maju Kalau Kita ini Malas Maka kemalasan itu Akan membawa Yang namanya Kemunduran Baik dalam area Kehidupan kita Maupun dalam Kerohanian kita Oleh sebab itu Ayo Hati-hati Dengan yang namanya Kemalasan Nah Ketika Salomo Ini penulisnya adalah Salomo nulis Surat ini Dia ini Salomo ini Sedang ngajar kepada Si tadi yang disebut Hai pemalas Gitu tadi Hai orang-orang yang termasuk Yang suka nyaman Tidak mau berubah Tidak mau maju Dan sebagainya tadi Ayo Saya ajak ke sekolah Hikmat Namanya Ya kita Pamsal ini Maksudnya Ditulis supaya Yang membaca Kita semua Itu punya Hikmat yang dari Tuhan Supaya kita berubah Supaya bisa dididik Diajari Dan dilakukan Yang penting Itu yang penting Nah Ayo ikut saya Begitu Setelahnya Ayo ikut aku Penulis semua Ngajak gini Kepada satu guru Nah gurunya siapa Gurunya adalah Semut Dikatakan Pergilah kepada Semut Nah harusnya Teman-teman semua Kita ini adalah Makhluk yang lebih mulia Yang menyatakan Kemuliaan Allah Harusnya Tapi Dalam hal ini Masalahnya Kita ini disuruh Belajar dengan Yang namanya Semut Karena kenapa Karena Semut ini Masih Ya dia itu Tidak menyerah Dia tetap gigih Dengan panggilannya Wah luar biasa ya Semut punya panggilannya Dia gigih sekali Dia teguh sekali Dengan kegigihannya Dia punya mandat Mandatnya dia adalah Rajin Mandatnya dia adalah Dia itu punya Gaya hidup gigih Tekun Ulet Apalagi ya Itulah kerja keras Nah itulah semut Sehingga Keuletannya Kerja kerasnya Gaya hidupnya Yang seperti itu Itu menyatakan Kemuliaan Allah Sebagai salah satu Ciptaan Yang punya ciri-ciri Kerja keras Rajin Dan giat Nah harusnya Kita manusia itu Lebih tinggi Daripada semut Makhluk yang lebih tinggi Diberikan akal Hikmat Dan kepercayaan Kapasitas yang lebih Harusnya Bisa enggak lebih dari semut Bisa dong Oke Kalau hari ini Engkau mengikuti ibadah Tidak sendirian Tengok kanan kiri Mengatakan Harusnya kita lebih Bisa lebih daripada semut Yang mau katakan Yes Nah Semut ini Kenapa kok dijadikan Istilahnya ini Contoh Karena begini Semut itu kecil Tapi bisa Semut itu bisa banyak sekali Dalam Alkitab Semut ini terkenal Dengan istilah kata ini Rajin Berhikmat Dan kerja keras Katakan sama-sama dengan saya Rajin Berhikmat Dan kerja keras Nah kalau teman-teman Belajar biologi ini Kira-kira diperkirakan Semut itu jenisnya Ada 10 ribu Ya Dan Berada di seluruh penjuru bumi Kecuali di daerah kutub Karena dia enggak bawa mantel Ya Dia enggak bisa Enggak bisa tahan terhadap Apa namanya Dia enggak ada di Kecuali daerah kutub Nah Dari sini ya Semut yang ditulis di Amsal Itu merupakan jenis Semut penuai Yang adanya dia Senangnya Ya nunggunya Nunggunya di dekat Di dekat ini Tau lumbung Lumbung itu tempat Makanan itu dikumpulkan Kalau tempat panen Dikumpulkan maksudnya Atau juga Dia di dekat sawah Kenapa Dia dekat dengan Makanan Nah orang-orang zaman dulu Bahkan sekarang pun Mengagumi semut Itu karena tadi Karena kerja keras Nah Nah kemudian Amsal menulis begini Teman-teman Perhatikanlah Lakunya Kita diminta Memperhatikan Apa yang Dia lakukan Kenapa Kita diminta Memperhatikan Begini Saya mau tanya tadi Ciri-ciri pemalas apa Tidak mau belajar Betul tidak Malas Memperhatikan Oleh sebab itu Salomon bilang Ayo perhatikan Lihatlah tingkah lakunya Jangan bengong Ya Lihatlah ada satu contoh Ini loh Nah pemalas itu Tidak mau memperhatikan Malas memperhatikan Sehingga Tidak mau belajar Padahal Tuhan itu Menyediakan sumber-sumber daya Untuk kita bisa berkembang Tapi Itu tidak akan terjadi Kalau kita semua Tidak mau Belajar Memperhatikan Begini loh Di Alkitab kita itu Jujur sekali Luar biasa Kita punya Alkitab yang Jujur terbuka Apa adanya Kenapa Kalau yang baik Ya ditulis Dan dipuji Baik Kalau hal itu Berkenan di hadapan Tuhan Akan ditulis Dengan jujur Hal itu berkenan Di hadapan Tuhan Tapi di Alkitab kita juga Kalau ditulis juga Kalau hal itu Jelek Buruk Tidak baik Alkitab juga Akan menunjukkan Bahwa itu Tidak baik Dan jangan Ditiru Hal yang baik Lakukanlah Ikutilah Apalagi itu sesuai Dengan Kehendak Allah Nah ketika Tadi Salomo nulis ini Dan mengajarkan juga Kepada kita semua Yang membaca ini Dikasih tahu Ini hal yang baik Ini hal yang bagus Teladannya Semut itu tadi Dia rajin Dia kerja keras Dia berhikmat Dia gak tahu Mengatur waktu Eh by the way Semut itu gak punya jam loh ya Tapi dia ngerti loh Waktu Dia di rumahnya Gak punya kalender loh Tapi dia tahu Musim yang terbaik loh Luar biasa ya Kenapa kok bisa begitu Naluri Nah kita ini Waduh lebih daripada Sekedar naluri Kita itu punya Sumber-sumber daya yang lain Nah jangan sampai Makanya Jangan sampai kita kalah dong Oleh sebab itu Teman-teman Ayo kita harus Melangkah maju Begini loh Kita hidup Zaman now Zaman sekarang ini Itu yang Mau tidak mau Dalam semua area kehidupan kita Itu menunjukkan kemajuan Terlebih lagi Dalam hal peradaban Dan teknologi Betul atau tidak Kita Bahkan itu sangat cepat Bahkan gini loh Hari ini Kalau teman-teman punya gadget Punya teknologi Punya apa lagi ya Segala sesuatu Yang sekarang ini Semua akan Bergerak dengan cepat Karena kenapa Karena begini Mau kita diem aja Mau kita berhenti Mereka akan terus Mengembangkan Berinovasi Lebih lagi Karena mereka Ada yang namanya Research and development Dan untuk melakukan itu Untuk menciptakan Atau membuat Teknologi-teknologi baru Itu biayanya Bisa jadi Membutuhkan investasi Milyaran dolar Untuk apa Untuk supaya Berkembang maju Nah kita anak Tuhan Bagaimana Apalagi teman-teman Ini orang-orang yang Lebih muda Ayo Jangan sampai Ketinggalan Ayo Jangan sampai Apa namanya Teman-teman ini Terlena Oleh karena pandemi Seperti ini Sehingga nyaman Sehingga tidak Mau berjuang Sehingga tidak Mau bisa beradaptasi Di semua area Kehidupan kita Nah sebagai orang muda Ingat ini Teman-teman punya Potensi yang besar Dan potensi itu Ayo Gunakan dengan Fondasi hati Yang takut akan Tuhan Dan milikilah Cita-cita Kalau engkau Dipakai untuk Memuliakan nama Tuhan Amen Yang mau katakan Yes Ayo Engkau bisa berkembang Apalagi di zaman sekarang ini Kita bisa mudah sekali Mendapatkan informasi Kita bisa mudah sekali Belajar dari berbagai sumber Asal hal itu yang baik Dikatakan begini Perhatikanlah Dan Jadilah Bijak Karena tujuannya Begini ketika kita Memperhatikan hal yang baik Tadi Teladan dari Bapak guru Yang namanya Bapak semut tadi Bapak dan ibu semut Kalau ada yang cewek Semut-cewek Supaya kita ini Menjadi bijak Oke Nah kenapa Ayat ketujuh Oh ini ayat yang Wow Eh coba baca Baca sama-sama Satu Dua Tiga Biarpun tidak Ada Pemimpinnya Pengaturnya Atau Penguasanya By the way Semut tidak punya Dosen Semut tidak punya Big Boss Semut juga tidak punya Apalagi Mandor Enggak ada begitu Enggak ada yang ngatur Eh coba lihat Kalau teman-teman nih Pernah dong Lihat semut dong Di rumahnya Apalagi kalau Di deketnya ada makanan Saya mau tanya Semut itu Apa namanya Jalannya Kacau Atau jalannya rapi Ayo Saya kasih tebak-tebakan Jawab dong Yang menjawab Kacau Angkat tangan Saya melihat dengan iman Tangan-tangan anda ya Teman-teman semua Yang melihat rapi Oke Semut itu berjalan rapi Coba dilihat juga Apakah ada di bagian depan Begini Yes lurus Terus Maju Tegak Kesini belok kiri Belok kanan Gak ada Betul atau tidak Tapi mereka mengikuti Satu dengan yang lain Mereka punya naluri Untuk mengikut tertip Begitu Kalau kacau Kalau kita berusaha Menginjeknya Betul atau tidak Atau kita menyiram air Nah ada yang pernah mengalami itu Atau kita semprot Dengan obat serangga Nah kalau itu pasti akan kacau Tapi kalau tidak Kalau dia punya visi Dia punya Semut punya visi Luar biasa Visinya adalah mengumpulkan makanan Memang Kalau dia punya tujuan Nih ceritanya Untuk mengambil makanan Dan menyimpannya Di dalam lumbung-lumbung Si semut Ya Dia akan berjalan rapi Dia akan melakukannya Sekalipun tidak Ada pemimpinnya Pengawasnya Pengaturnya Dia melakukannya sendiri Karena nalurinya Begitu Nah Sedih kalau misalnya Kita ini Bahkan lebih dari Punya naluri Kita ini punya yang namanya Akal budi Dan hati nurani Yang selalu mengingatkan kita Untuk ayo Tidak malas Ayo gigih Ayo tekun Ayo berjuang Dan kita punya kemampuan Untuk beradaptasi Buktinya begini Di tahun 2019 Akhir ya Ketika Pandemi ini mulai terjadi COVID-19 mulai ada Kemudian orang mulai Berlomba-lomba Maksudnya Ada negara-negara Dan Ya Mulai berinvestasi Untuk melakukan research Adanya vaksin Teman-teman Lihat ada kemampuan Dari manusia Ya yang Tuhan berikan Tentunya Itu semuanya Tidak luput dari Tuhan Karena Tuhan adalah Pemilik kehidupan kita Dan alam semesta ini Maka Berusaha untuk beradaptasi Dan bagaimana caranya Menanggulangi pandemi ini Karena kenapa? Karena Tuhan berikan akal budi Itu pemberian dari Allah Nah oleh sebab itu Harusnya ya Kita ini adalah Manusia itu adalah Diberikan hikmat Dan harusnya Lebih bijaksana Daripada Si semuanya Si semuanya Kita ini Kita ini Dasarnya Atau Apa Dorongannya lebih kuat Daripada itu Karena kenapa? Karena kalau semuanya Karena naluri alam Kita ini digerakkan Karena kasihnya Tuhan Kita terlebih dahulu Justru termotivasi Terlebih terdorong Untuk kita mengembangkan Diri kita Dan potensi kita Dan kepercayaan yang Tuhan beri Baik dalam kehidupan kita Sehari-hari Bakat teman-teman Kealian teman-teman Terlebih lagi Hal-hal iman kita Pelayanan kita Ibadah kita Kepada Tuhan Harusnya Tadi Kasih kepada Tuhan itu Menjadi dorongan yang Begitu kuat Untuk kita itu Melemberikan yang terbaik Untuk Tuhan Untuk sesama kita Dan untuk diri kita sendiri Dan terlebih lagi You are not alone Kita punya Tuhan yang luar biasa Ketika teman-teman capek Gak punya motivasi Gak punya apalagi semangat Gak seperti Gak ada harapan Ingat ini Selama ada Tuhan Berarti ada harapan Selama ada Tuhan Berarti ada apa? Ada penyertaan Bukankah itu Hal yang luar biasa? Nah oleh sebab itu Teman-teman Ayo Apalagi Teman-teman gak sendiri juga Enggak punya CGL-mu Punya coach-mu Punya teman-teman Anggota CG yang lain Punya saudara seiman yang lain Ayo Biarkan kita ini Saling menguatkan Saling memotivasi Saling menginspirasi Satu sama lain Yang mau katakan yes Yang mau katakan amin Supaya kenapa? Semuanya Ayo didorong untuk maju Maju mengikut Tuhan Maju Ayo untuk berjuang sekolah Atau kuliah Meskipun mungkin masih sekarang online By the way Dengar-dengar nanti ke depan juga Akan mulai secara offline Nah saya berharap Ayo jangan sampai kita kehilangan Kerajinan kita Kehilangan semangat kita Kehilangan passion kita Terlebih lagi Dimulai dari hati Yang mengasihi Tuhan Kalau kita kehilangan Kasih kita kepada Tuhan Teman-teman akan melakukan Ibadah contohnya seperti ini Jadi rutinitas Juga ketika sekolah Atau kuliah juga Tidak ada Dorongan untuk teman-teman Melakukan yang terbaik Bagi Tuhan Bagi sesama dan Bagi dirimu sendiri Teman-teman juga akan merasa Seperti rutinitas Oleh sebab itu Ayo kita saling menguatkan Satu dengan yang lain Ayat ke delapan Ya Ayat ke delapan Ia menyediakan rotinya Di musim panas Dan mengumpulkan makanannya Pada waktu panen Di sini dikatakan Ada satu musim Namanya menyediakan roti Di musim panas Jadi ternyata Ada waktu Dimana untuk kita ini Teman-teman punya kesempatan Untuk mempersiapkan diri Membekali diri Mengumpulkan Untuk masa depan kita Nah kalau versinya semut ini Karena semut ini Teman-teman punya keterbatasan Dia pakai musim panas itu Sebagai kesempatan Untuk mengumpulkan makanan Nah kapan kesempatan kita Hey by the way Teman-teman Usiamu ini adalah Usia kesempatan yang berharga Kesempatan dimana Engkau mengumpulkan Harta secara rohani tentunya Yaitu apa Engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Engkau melayani sesama dengan sungguh-sungguh Kembangkan itu semua Kembangkan kepemimpinanmu Kalau hari ini apalagi Engkau CGL, Coach, TL Sponsor juga Tapi juga secara kehidupanmu Kembangkan talentamu Kembangkan bakatmu Kembangkan pendidikanmu Ini adalah Kesempatan untuk apa Untuk mempersiapkan diri Untuk mempersiapkan diri bagi masa depanmu Bangunlah mulai dari sekarang Karena ke depan nanti Kalau engkau setia dalam perkara kecil Maka perkara-perkara yang lebih besar Dan lebih besar lagi Akan dipercayakan kepadamu Yang mau katakan amin Jangan sampai nih Jangan hanya seperti tadi Jangan seperti orang malas Yang kenapa Membuang potensinya Membuang waktunya Karena berpikir begini Aduh tunggu aja deh Maunya wait and see Lihat dulu deh kondisi deh Begitu Tidak boleh seperti itu Masa mudamu Mungkin kau melihat gini Kau melirik ke kanan Ke kiri Lihat temanmu yang satu Temanmu yang lain Menghabiskan masa mudamu Hanya untuk kesenangan diri sendiri Tidak melakukan hal yang positif Tidak melakukan hal yang baik Ya Ingat ini Jangan lihat lah Kalau hal itu buruk Dan tidak patut dijadikan contoh Ya jangan diikuti Karena kenapa Masa depan kita Itu tidak tergantung lagi Maksudnya begini Setiap orang itu punya jalannya masing-masing Punya pertandingan masing-masing Loh iman aja Pertandingan iman Tidak bisa Nunut kok Tahu nunut Ikut-ikutan kok Tidak bisa kok Harus berjuang sendiri-sendiri kok Juga Dalam kehidupan kita juga Orang tua kita Tidak akan selalu bersama dengan kita Yang selalu bersama dengan kita itu Tuhan Hanya Tuhan saja Tapi selagi Ya Lihatlah kerinduan orang tuamu Lihatlah kerja keras mereka Dan harapan mereka yang luar biasa Sekalipun masa pandemi seperti ini Mereka mungkin mengalami kesulitan yang lebih Tapi mereka tetap mau berjuang Untuk engkau sekolah Untuk engkau tetap mengembangkan bakatmu Engkau mengizinkan engkau melayani dan sebagainya Lihatlah Karena kenapa mereka punya iman Mereka punya pandangan ke depan tentang engkau Tentang kalian semua Jangan sia-siakan Selagi ada kesempatan itu Ayo gunakan yang terbaik Jangan sia-siakan Karena kenapa Mereka mengasihimu Mereka mengasihi masa depanmu Mereka Orang-orang tuamu Tidak ingin Engkau mengambil Kesulitan atau Ya Merasakan dampak Yang buruk dari yang namanya Kemalasan dan tidak berbuat apa-apa Dan nyaman Karena bagaimanapun Hidup ini tetap ada namanya tantangan loh Hidup ini tetap ada namanya proses Ada namanya segala sesuatu yang harus kita menangkan Dan taklukan itu Oleh sebab itu Ayo gunakan kesempatan nih Kalau ada kesempatan Untuk engkau bisa berkembang Baik secara rohani Kalau engkau ditawarkan untuk melayani Jadi CGL Jadi sponsor mungkin Ayo jangan sia-siakan itu Kalau kau dikasih kesempatan hari ini Kau masih bisa sekolah dan kuliah Jangan sia-siakan itu Berikan yang terbaik Lakukan yang terbaik Itu kesempatan Karena tidak semua orang Hari ini mengalami berkat Atau kesempatan seperti yang kau alami Saya melihat dengan Kadang dari sekeliling saya juga Saya melihat juga Tidak semua orang loh Saya beruntung Teman-teman semua Nanti kalau ada kesempatan Jangan disia-siakan Amin Ayo Semut ini dia menyiapkan makanan Untuk masa depannya Dia menabung Dia mengumpulkan Karena dia Dia tahu ini kesempatan yang terbaik Ini kak Dia semut itu Mau bersusah payah Dan bekerja keras Sekalipun kondisinya Tidak nyaman Kenapa? Musim panas itu Nyaman tidak? Tidak nyaman loh Terik matahari yang sedemikian rupa Menyinari sedemikian rupa Tapi dia tetap harus Menggotong makanannya Mungkin di tengah Hewan yang lain Contoh belalang Belalangnya lagi Santai dulu Belalangnya lagi Lagi nyanyi-nyanyi Lagi karaokean mungkin Kalau ada karaoke jenis belalang Lihat semut Semut kamu ngapain? Mungkin gitu Musim panas berjemur Dinikmati Aku sedang makan snack Dan nyanyi-nyanyi Belalang bicara seperti itu Kepada semut Tapi semut tahu Sudah biasa Ini kesempatan Sekalipun harus bekerja keras Bersusah payah Dan tidak nyaman Karena panas Tapi semut berpikir Ini kesempatan Karena kenapa? Kesempatan ini Menunjukkan hasil nantinya Ketika musim dingin datang Musim dingin itu bicara semua Tidak ada Makanan semua terendam Musim dingin Kalau di negara tertentu adalah Benar-benar Tidak bisa Tidak bisa menemukan makanan Karena kenapa? Dipenuhi musim Dipenuhi salju mungkin Tidak ada makanan Tidak ada lagi Sisa-sisa lagi Nah ketika musim itu datang Semut sudah siap Dengan apa? Dengan makanan yang berlimpah Sedangkan belalang tadi Yang karaokean Yang makan snack sambil berjemur Dan menertawakan semut Ngapain lumut? Itu tadi Bisa jadi Mati Karena musim dingin Karena kelaparan Nah teman-teman Pandemi ini Bisa jadi Menjadi hal yang Tidak nyaman bagi kita Masa ini bisa jadi Masa kita harus Bekerja ekstra Lebih keras Kalau kuliah lebih keras Kalau mimpin CG lebih keras Karena gak bisa secara langsung Harus ngontakin Ya Harus ada pulsa yang lebih Begitu Online yang lebih Dan sebagainya Tapi ingat Ini masa Memang masa yang tidak nyaman Tapi bukan waktunya Untuk kita berhenti Berjuang Dan gigih Dan tekun Rajin Bekerja keras Dan ulet Jangan sampai kita terlena Dan yang luar biasa Kenapa semut bisa bertahan Karena semut itu adalah hewan Yang suka Menolong Membantu sama-sama lain Coba Ada yang melihat semut Lagi bete sendirian? Anak? Semutnya lagi galau Lagi berantem nih Sama temannya Dan bilang Aduh Aku gak mau ketemu yang lain Gak ada kan? Di satu situ Mulai Ada satu semut Nah siap-siap Semut yang lain akan datang Karena kenapa? Begini loh Dia itu suka berbagi semut itu Kalau ada gandum Beras Dan makanan Atau biskuit ya Coklat Apalagi Permen Yang gedenya Apalagi gedenya Minta ampun Besarnya minta ampun Semakin gede makanannya Dia akan memanggil Semakin banyak teman-temannya Untuk datang Dia berbagi Dia gak bawa sendiri Dia bagi-bagi Temannya Ayo dong Di masa seperti ini Yang masa yang tidak nyaman Ini justru Kesempatan di dalam cegi kita Untuk kita ini saling menguatkan Kita ini saling memperhatikan Satu sama lain Amin Kuat Jadinya Bersatu Jadinya Nah itulah The power Of semut Kesatuan dari semut Wah luar biasa Dan semut itu Adalah hewan yang suka Memanfaatkan Kesempatan Demi kesempatan Mes dimana saja Dia jalan kemana saja Begitu ada makanan Nah dia langsung datang Belok kanan Ada makanan Dia akan langsung datang Nah bagaimana dengan kita Kemalasan Membuat kita ini Bisa tidak jadi Melihat kesempatan loh Kesempatan sudah Di depan mata Kita berpikir Tunggu ah nanti Santai dulu ah Tiba-tiba kesempatan Itu akan hilang loh Apalagi di zaman Sekarang ini Wah orang berlomba-lomba Apalagi di masa Pandemi seperti ini Apalagi secara ekonomi Orang akan berlomba-lomba Mencari peluang Dan kesempatan Di masa-masa seperti ini Nah bagaimana dengan kita Harusnya Oh kita punya Kemauan yang seperti itu CK nya online Gak seru Harusnya Kita bukan menyerah Tapi kita mencari Melihat kesempatan Demi kesempatan Apa yang bisa dilakukan Secara online ini Haloha Nah ayat kesembilan Dikatakan begini Hai Mbak Malas Berapa lama lagi Engkau berbaring Bilakah engkau akan Bangun dari tidurmu Ini seperti seolah-olah Orang itu Ya Gak mau bangun-bangun Pengennya tidur Bermalas-malasan Nah teman-teman Saya mau tanya Tidur itu hal yang wajar Atau tidak Ayo Wajar Siapa yang disini Kalau gak tidur Bisa jadi besoknya Kepalanya pusing Migren Apalagi Wah Gak konsentrasi Kuliah Kalau kerja Gak konsentrasi Kerja Nah tapi Begini loh Sekalipun tidur itu wajar Tapi kan ada jamnya Ada waktunya Kira-kira nih Konon Kalau orang yang sudah Semakin dewasa 6-8 jam sehari Konon begitu Kalau semakin kecil Anak kecil Lebih banyak lagi jamnya Nah tapi Kalau kita Bukan kita Maaf ya Salah Usianya beda jauh Kalau teman-teman Apalagi Yang masih muda Begini juga Jam tidurnya Harus jam tidur normal Waktunya juga normal Kalau tidurnya Sehari itu 24 jam Tidurnya 16 jam Tidurnya 20 jam Itu apakah tidur normal Waktunya Tidak Nah maksudnya disini Pemalas itu adalah begitu Bukan tidur di jam normal Tapi tidurnya itu Sedikit-sedikit tidur Sedikit-sedikit berbareng Maksudnya tidak mau Melakukan apa-apa Sehingga Bayangannya Jadi beban Menjadi kesusahan Kalau Harus rajin Rajin itu Atau bekerja itu Melakukan sesuatu Kewajiban itu Beban Nah padahal Saya mau tanya Kalau teman-teman sekolah Kewajibannya apa Belajar Sebagai anak Kewajibannya apa Membantu orang tua Sebagai Leader Kewajibannya Kita semua punya Kewajiban itu Tapi itu akan menjadi Beban Kalau misalnya Hati kita Dipenuhi dengan Kemalasan Nah kemalasan itu Bicara soal Ayo kenapa Kok tidak Bangun dari tidurmu Kapan kau bangun Ini juga Kalau kita tidur Secara rohani Halo Di masa pandemi ini Berapa lama Imanmu tertidur Jangan lama-lama Ayo bangkit Berapa lama Kau bermalas-malasan Tidak mau berdoa Tidak mau mencari Tuhan Tidak mau Melayani Ini saatnya Ayo jangan bermalas-malasan Lagi Karena kenapa Ayat 10 Dikatakan begini Tidur sebentar lagi Mengantuk Sebentar lagi Melipat tangan Sebentar lagi Untuk tinggal Berbaling Jadi Alasan untuk Malas itu Banyak Dan kalau Malas itu Semakin dimanjakan Maka Kemalasan itu Akan semakin Menjadi-jadi Menjadi kebiasaan Jangan dibiasakan Aduh malas Aduh gak mau Jangan diikutin Jangan diturutin Kalau sudah waktunya Sekolah Sekolah Kok sudah Waktunya kuliah Ya kuliah Waktunya tidur Ya waktunya tidur Jangan dibalik-balik Begitu Jangan dibiarkan Sikap malas Atau Sikap Aduh nanti aja Melayani nanti aja Aduh semuanya nanti aja Jangan dibiarkan Kalau engkau manjakan Itu tidak akan pernah Merasa cukup Rasa itu Dan itu akan Semakin Menjadi Jadi Ayat yang terakhir Ayat ke sebelas Maka datanglah Kemiskinan Kepadamu Seperti Seorang Penyerbu Dan kekurangan Seperti orang Bersenjata Maksudnya begini Akibat dari Sikap malas itu Disini katakan Kemiskinan Tadi saya sudah jelaskan Kemiskinan Dan kekurangan Itu bicara soal apa Banyak hal Baik secara Jasmani Maupun juga Secara rohani Kalau dibiarkan Nanti dampaknya Teman-teman mau siap Mau tidak siap Atau mau berkata Jangan dulu Tunggu dulu Aku tidak siap Jangan Itu efeknya Itu dampaknya Teman-teman mau berusaha Halangi Teman-teman mau berusaha Cegah Ingat ini Dikatakan dampaknya Seperti penyerbu Bersenjata Maksudnya apa Tidak bisa dihindari Tidak bisa Istilahnya Ditangkal Atau istilahnya Tidak mau Ada efeknya Seperti ini Contoh Kalau engkau terus Malas dengan Malas secara rohani Dampaknya Yaitu apa Yaitu Engkau semakin Jauh dari Tuhan Engkau semakin Hatimu Semakin padam Imanmu Semakin semangatmu Semakin padam Itu akan menyerbumu Kalau engkau Malas kuliah Malas sekolah Dampaknya apa Nilainya jelek Tidak bisa konsentrasi Dan sebagainya Itu akan menyerbumu juga Kekurangan skill Kekurangan keahlian Kekurangan bakat Itu juga akan menyerbumu juga Oleh sebab itu Teman-teman Ayo Jangan sampai Kita nanti menyesal kemudian Jangan malas Ayo gigih Ayo tekun Di semua area kehidupan Baik apa Baik secara rohani Maupun kehidupan kita Sehari-hari Ayo Memang butuh effort Butuh usaha Ya Untuk melawan Kemalasan itu Butuh usaha Dan kita harus Menyadari Bahwa itu Kepercayaan dari Allah Hidup kita Waktu kita Semua hal Dalam kehidupan kita Itu kepercayaan Dari Allah Oleh sebab itu Ayo Suatu saat kita akan Mempertanggungjawabkan Di hadapan Allah Oleh sebab itu Aplikasinya apa Yang pertama Yang pertama ayo Jangan malas Tidak malas Jangan menyerah Dengan keadaan Jangan menyerah Dengan kondisi Jangan putus asa Juga jangan Wait and see Tunggu selalu Jangan Ayo jangan Keluar Dari zona nyaman Yang kedua Ayo terus Mau belajar Dan berkembang Dunia saja Sudang berlomba-lomba Lakukan research And development Mereka keluarkan Investasi miliaran dolar Mereka bersedia Untuk menciptakan Teknologi yang baru Nah kita anak-anak Tuhan Harusnya kita juga Ayo terus Mau berkembang Terus mau belajar Di semua area kehidupan kita Termasuk juga Area rohani loh Karena itu adalah Fondasi kekekalan kita Dan yang terakhir Lakukan yang terbaik Dengan fondasi ini Hidup takut akan Tuhan Dan mengasihi Tuhan Itu harus menjadi Dorongan Atau alasan Kenapa kita Melakukan semuanya itu Yang mau katakan Amin Mari sama-sama kita berdoa Ayo Kita berdoa Supaya Saya berharap Teman-teman Bisa belajar dari firman Tuhan ini Dan yang paling penting Melakukan firman ini Amin Terima kasih buat firmanmu ya Tuhan Mengucap syukur Tuhan berikan kesempatan Kepada kami Untuk kami belajar firmanmu Dan jadikan kami Pelaku-pelaku firman ya Tuhan Terima kasih Kita nyanyikan lagu ini Bersama-sama yuk Thank you Tuhan Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat lembah kelam Kau temani aku Terima kasih ya Tuhan Rohmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak mengalir kuasa Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Kami membutuhkanmu ya Tuhan Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Biar musik saja yang mengalun dengan lembut Hari ini Apa yang menjadi tantanganmu? Apa yang membuat engkau hari ini Di posisi yang engkau merasa mundur secara imam Tidak bergairah Tidak bersemangat Dalam studimu Ingat kita semua mengalami Kita semua hidup di masa yang sama hari ini Mengalami tantangan Ya betul Tapi bukan berarti Hal itu membuat kita merasa nyaman Dan kita tidak berjuang Dan yang terlebih lagi yang luar biasa begini Ketika kita membutuhkan pertolongan Membutuhkan penyertaan Itu sudah tersedia bagi kita Kau tidak sendirian menghadapi pandemi ini Kau tidak sendirian menghadapi tantangan ini Roh kudus menyertai Dia tidak pernah berubah Kasihnya itu sudah Kasihnya itu sempurna Kasihnya tidak berubah Dia tidak pernah ingkar janji Kalau dia berkata Dia menyertai Dia akan menyertai Sampai kepada kesudahan zaman ini Tidak pernah ingkar janji Tidak pernah meninggalkan Tapi seringkali Yang meninggalkan adalah kita Yang menjauh adalah kita Yang tidak mau mendekat kepada Tuhan Itu karena kemalasan kita Kita tidak mau keluar dari zona nyaman Ayo hari ini sama-sama Berkomitmen kembali di depan Tuhan Kami mau punya hati yang rindu Haus untuk dekat Bertumbuh secara rohani Tapi juga sakaya juga mau rindu Dalam pendidikan saya Dalam kuliah saya Dalam apa lagi Dalam sekolah saya Memberikan yang terbaik Karena saya mengasihi Tuhan Amen Ayo sekali lagi nyanyikan lagu ini Sebagai doamu di depan Tuhan Katakan Mengali kuasa Dari tempat mahat tinggi Bapak kekambuli Kami membutuhkan Mu ya Tuhan Kami membutuhkan Mu ya Tuhan Kami membutuhkan Mu ya Tuhan Bapak kekamulia, kau hadir disini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapak. Ini adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman semua yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari yuk ambil keputusan untuk kau menerima Dia. Anugerah tersedia bagimu, keselamatan tersedia bagimu, pengampunan dosa tersedia bagimu. Dan tidak ada jalan yang lain, satu-satunya jalan kehidupan itu hanya Yesus saja. Bagi engkau yang bersedia, mari taruh tangan kananmu diada seperti ini dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih buat kasihmu yang besar ya Tuhan. Engkau selalu berinisiatif untuk menyelamatkan kami, untuk mengasihi kami. Ampuni saya orang yang berdosa Tuhan. Mulai hari ini, saya adalah ciptaan baru karena pengorbananmu di kayu salib daramu tercurah, menyucikan, menguduskan, memulihkan kehidupanku. Jadilah Tuhan dan Raja di hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Bagi Anda yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa klik-klik di atas supaya kami bisa memfollow up Anda lebih lagi. Nah kita mau akhiri ibadah kita dengan doa penutup. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Amin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat AOG Tuhan, dimanapun berada. Biar kekuatan yang daripadamu membuat mereka teguh, gigih, tekun, tidak malas, justru maju, berinovasi. Baik dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Juga dalam pelayanan mereka. Hati mereka mengasihimu justru di masa-masa seperti ini semakin kuat. Tuhan berdoa jagai hati jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini yaitu penyertaan Allah, kasih Allah yang tidak pernah berkurang tapi yang sempurna itu menyertaimu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!